Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa seorang ibu di Cianjur, Jawa Barat tertangkap basah pada saat nekat menyelundupkan paket sabu ke dalam sayur kangkung untuk anaknya yang mendekam di lapas kelas 2B Cianjur. Rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi anak pelaku dalam pesta pergantian malam tahun baru. Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B bersama saat narkoba Polres Cianjur berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam lapas. Paket sabu tersebut diketahui petugas lapas berada di dalam tumis atau sayur kangkung sebanyak 18 paket yang sudah dibungkus dengan sedotan plastik yang dititipkan oleh seorang ibu berinisial TC. Pelaku menyelundupkan sabu tersebut untuk anaknya yang mendekam di dalam lapas dengan modus mengelabui petugas menitipkan makanan untuk narapidana. Kalapas kelas 2B Cianjur menyebut setelah berhasil digagalkan penyelundupan sabu dengan modus sayur kangkung petugas lapas langsung mengamankan pelaku penyelundupan sabu ini. Pihak lapas dan sat narkoba Polres Cianjur juga mengamankan 4 orang narapidana yang diketahui pemesan dari paket sabu tersebut. Dari pengakuan tersangka rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi pada malam pergantian tahun baru. Dari para bandar kan itu, jadi barang itu dimasukkan ke dalam sedotan setelah di dalam sedotan itu dimasukkan ke kangkung karena memang rencananya dia akan membawakan nasi liwet. Jadi barang tersebut diselundupkan di dalam kangkung sebanyak 18 paket. Jadi setelah informasi dari kasat narkoba kepada kita, kita tindaklanjuti dan ternyata berhasil dan benar adanya akan ada urusan memasukkan barang narkoba tersebut.